Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman semuanya Bersama saya Fatir dan ini istri saya Welcome back again Intro 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 Nah guys jadi kali ini Reactionnya beda ya Biasanya kan kita di studio yang sederhana Studio mini Studio mini kita Sangat kita banggakan itu Sangat dipanggakan ya Walaupun jelek tetap dipanggakan Gak jelek Oh cantik guys Studio cantik Nah jadi hari ini Kami reactionnya di mobil nih guys Karena kami lagi di jalan Mau boleh sembako Ataupun bahan dapur ya Untuk dibagikan kepada rakyat saya yang membutuhkan Karena mau menyebut bulan setiap ramadhan Nah jadi guys walaupun kami di jalan pun Kami tetap berkarya Untuk menghibur kalian semuanya guys Jangan lupa nonton Dukung terus channel kami ya Nah oke teman-teman semuanya Di video kali ini Kami berdua bakalan nge-reaction Sebuah video yang bertajuk apa istriku? Tajuk kali ini yaitu 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan Malaysia Ya different between Indonesia dan Malaysia school Ya luar biasa guys Kita perasaan aja kayak Gimana sih perbedaannya sekolah Malaysia dan Indonesia Sistem pembelajarannya Atau gimana sih Apa saja nih yang bikin berbeda nih guys ya Nah jadi sebelum penasaran makin lanjut ya Makin membingungkan Dan makin gak enak tidur Langsung aja nih Kita putarkan cuplikan videonya guys ya Sebelum kita putarkan videonya Seperti biasa bagi korang semua yang baru datang ke channel Fatih Youtuber Dan baru menemukan channel Fatih Youtuber Jangan lupa korang padamkan dulu Subscribe Tolong jangan pelik-pelik untuk subscribe Karena subscribe itu Subscribe itu Baju maju Dan sikit lagi mau 1000 ribu subscriber Semoga lebaran tahun ini Bisa sampai 100 ribu subscriber Amin Oke langsung aja nih Kita putarkan cuplikan videonya 1, 2, 3 Play Assalamualaikum Hai semua Waalaikumsalam Hai juga akak berbaju merah Jadi mau Berjaket merah Oh jaket merah Mau tak akak nih jadi istri kedua saya Kalian guys Kalau punya suami yang sering ngomong kayak gitu Tapek 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 itu kalian tahu artinya Pelu Oke lanjut lagi Saya akan membahas mengenai 5 perbedaan Sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia Tapi ini menurut pengalaman saya ya Karena saya menurut pengalaman kakak nih ya Jadi saya ingin membagikan sedikit cerita Mengenai perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia Nah sebelumnya Biasanya kan ada teman saya yang menemani Tapi kebetulan di video kali ini Tidak ditemani Karena memang ini adalah cerita saya Dan hanya saya saja yang akan menceritakan pengalaman saya ini Oke Yang pertama Itu masuk sekolah Kalau di Indonesia Masuk sekolahnya itu dari hari Senin Sampai hari Sabtu Rata-rata lah Hari Senin sampai hari Sabtu Maksudnya Sekolah itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu Dan kalau di Malaysia Itu dari hari Minggu Mulanya itu dari hari Minggu atau Ahad Sampai dengan hari Kamis Dan ingat ya Waduh berarti ini Minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis Cuma lima hari Jadi kita kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu Beda sehari Tapi di sana berarti Tidak ada weekend Kalau kita kan satu minggu itu weekend Hari Minggu itu libur ya Hari Minggu Kalau di Malaysia malah hari Minggu yang sekolah Macam mana tuh guys Tapi lebih enak Itu sih hari Apa Jumat, libur Oh iya Karena itu Jumatnya libur Iya Karena kan Jumat Kalau tempat kita Jumat itu cepat pulang Ya cepat pulang biasanya Jam 11 Jam 11 Jam 10 Udah pulang Karena jam 12 Jam 1 Nah adik ingat gak Ini kan video kayak gini Karena namanya kemarin di Malaysia pun Hari orang kerja sama di Indonesia dan Malaysia Beda juga Iya beda Dan juga depannya Sekolahnya pun beda ya Kita lanjut lagi nih guys Ini pengalaman saya Dan kebetulan saya itu mengajar di Johor Bahru Johor Bahru Jadi guru Johor Bahru Mengajar di Johor Bahru Oh mengajar di Johor Bahru Dan tentunya Untuk upacara bendera juga Kalau di Indonesia Itu hari Senin Di awal masuk sekolah Dan di Malaysia Karena mulainya itu hari Ahad Atau hari Minggu Jadi otomatis Upacaranya pun ada di hari Minggu Tapi memang Tidak semua Upacaranya hari Minggu Iya lah Karena kan Ahad Ahad itu kan pertama Ahad kan masyarakat Iya Masyarakat Iya Makanya Biasanya kalau di Indonesia Hari Senin itu adalah Hari yang paling menyebalkan Hari yang paling bikin malas Baik itu siswa Ya siswa sih Yang bikin malas Kita juga kayak gitu ya Karena kan Kita udah hari Minggu Itu udah hari Libur Tiba-tiba di Senin Malah pergi sekolah Dan hari Senin itu Biasanya itu drama Perlu sekolahnya Oke lanjut lagi guys Sekolah di Malaysia itu Mulai di hari Ahad ya Karena di Bola Lumpur Itu sama juga Dari hari Senin Sampai dengan hari Jumat Hari Sabtu Minggunya itu Libur Dan kebetulan Like I told you before That this is my experience Jadi selama saya mengajar Waktu itu Hari pertama Masuk sekolahnya itu Hari Minggu Sampai dengan hari Kamis Oke lanjut Yang kedua Tempat duduk Hari SD Sampai dengan SMA Biasanya duduknya itu berbanjar Berbaris Ya betul nih Rumpa duduk ya Hah? Aduh Macam belajar kelompok lah Sekolah di Malaysia Di Indonesia itu seperti itu Jadi grouping Tidak berbanjar seperti di Indonesia Iya loh Tapi memang ada juga beberapa Tapi waktu saya mengajar Di setiap kelas Itu memang tempat duduknya itu grouping Itu sama Kalau misalkan di Indonesia itu Ketika ada kerja kelompok Baru duduk macam itu Dua-dua atau berapa lah gitu Untuk memudahkan Untuk memudahkan para siswa Berdiskusi dengan teman-temannya Yang lain Seperti itu Nah kalau di Malaysia itu memang Khususnya di Johor Bahru Di tempat saya mengajar waktu itu Dari awal sampai akhir Itu memang tempat duduknya itu grouping Waduh Selanjutnya Jadi kan juga guru kan Kita kan tempatan guru Jadi kan pernah kemarin itu Ngajar ya di sekolahan Dan menerapkan sistem pembelajaran Tapi memang lebih enak tuh Kalau kita pakai Duduknya itu Duduknya kelompok gitu ya Jadi memang orang gitu ya Jadi lebih Apa siswa itu Lebih bersemangat Dan juga lebih Cepat diserap Apa yang kita ajarkan Kalau misalkan Dua-dua Dua-dua kayak gitu kan Ada yang malas Ada yang bosan Tapi kalau udah bareng Agak gitu kayak semangat gitu loh Muncul ya semangatnya Tumpul ya Kalau ini saya dukung ya Ya kayak Malaysia ini ya Oke lanjut lagi nih Perbedaan sekolah di Indonesia Dan juga di Malaysia Kali ini saya akan mengulis Mengenai Jenjang pendidikan Ya betul JAR di jenjang pendidikan Junior high school Dan juga senior high school Baik itu di Indonesia Dan juga di Malaysia Jadi kalau di Indonesia Itu kita biasa menyebutnya SMP Atau sekolah SMP SMA High school Dan ini Tiga tahun Tiga tahun Kemudian setelah SMP Kita akan sekolah Ke SMA Sekolah menengah akhir Atau senior high school Ini juga tiga tahun Jadi totalnya Enam tahun Belajar untuk SMP Dan juga SMA Nah kalau di Malaysia Itu sekolahnya itu satu Kalau di Indonesia kan SMP SMA itu Dua sekolah yang berbeda Ya betul Tiga tahun Tiga tahun jadi enam tahun Nah kalau di Malaysia itu Satu Jadi masuknya itu Ke SMK Sekolah menengah kebangsaan Dan itu langsung Lima tahun Setelah itu Selesai sekolahnya Selesai semua Yang keempat Singkat satu tahun ya Jadi saya akan membahas Mengenai cara penyebutan kelas Sebutan kelas Ya betul Senior high school Di Indonesia dan juga di Malaysia Nah karena di Indonesia Itu ada dua sekolah Untuk junior high school Dan juga senior high school Senior high school ya SMP Itu di tiga tahun SMA itu tiga tahun Biasanya memang sering juga Disebut kelas satu SMP Kelas dua SMP Kelas tiga SMP Kemudian lanjut lagi Kelas satu SMA Kelas dua SMA Kelas tiga SMA Oke Gitu kan Nah tapi ada juga Untuk lebih spesifik lagi Kalau misalkan kita Tanya nih Andang itu kelas berapa Kelas satu SMP atau SMA Ya betul Langsung jelas ya Oh Di Malaysia Untuk lebih spesifiknya Kita juga biasa menyebutnya Kelas tujuh Lapan sembilan Otomatis SMP Ya Kemudian kelas sepuluh Sebelas dua belas Otomatis SMA SMA Gitu ya Nah kalau di Malaysia Itu beda penyebutannya Macam mana Penyebutnya itu Form one Form two Form one Form two Form three Form four Form five Form five Udah Di kelas satu Kelas satu SMP Atau kelas tujuh Berarti di mereka itu Form one Kalau SMP Atau kelas delapan Berarti di mereka Form two Kalau Kelas tiga SMP Atau kelas Sembilan Berarti di Malaysia Itu Form three Form three Berarti selanjutnya Wow Berarti selanjutnya ya Kelas Berapa tuh Kelas sebelas Berarti di sana itu Kelas sepuluh Kalau misalkan Kelas dua SMA Atau kelas sebelas Berarti di Malaysia Itu sebutannya Form five Kalau di Form five Atau kelas dua belas Ya Di Malaysia Ada Yang terakhir Saya akan membahas Mengenai Sebutan Guru Ini Kalau kita Guru Pak Guru Kalau di sana Ibu Bapak Guru Kalau di Malaysia C C Oke Lanjut Lagi Itu Kalau Di Indonesia Biasanya Kita panggil Bu Atau Bu Kan betul Bu Pak Itu Bu Apa ya Bu Evi Bu Evi Pak Emah Itu Biasanya Mereka menyebutnya Cik Cikgu Cikgu Betul Jadi Macam mana Ini kan Kalau cewek Kalau tempat Kita kan Bu Guru Kalau cowok Pak Guru Nah Kalau di sana Cewek Sama cowok Cikgu Semua Nah Coba kita tengok dulu Kita penasaran juga Tak sangka Cikgu Cikgu Ali Seperti itu Tapi Memang Juga Yang Kalau Misalkan Gurunya Itu Bahasa Inggris Di Indonesia Itu Panggilannya Miss Atau Miss Oh Ya Bahasa Inggris Di Malaysia Juga Sama Biasanya Mereka Panggil Miss Tapi Rata Rata Mereka Memanggil Teacher Guru Ya Teacher Ya Sama Juga Ada Mata Kuliah Eh Sorry Kalau Misalkan Ada Mata Pelajaran Yang Lain Seperti Misalkan Bahasa Jepang Bahasa Korea Atau Bahasa Yang Lain Mereka Akan Menyebutnya Dengan Sebutan Guru Di Bahasa Masing-masing Kalau Jepang Misalkan Sensei Kalau Misalkan Sensei Sensei Tau Dek Apa Nah Ini Yang Harus Dek Sensei Tau Sensei Itu Guys Saya Akan Menjelaskan Kepada Kalian Ternyata Sensei Itu Adalah Artinya Guru Sensei Itu Adalah Bahasa Jepang Itu Tau Bahasanya Tapi Tidak Tau Artinya Tergantung Bahasanya Kalau Bahasa Inggris Kalau Gurunya Jepang Kalau Guru Dia Itu Bahasa Jepang Sensei Kalau Misalkan Gurunya Bahasa Inggris Ada Juga Miss Jangan Panggil Jablai Pula Lagi Lagi Itu Saja Yang Ingin Dua Kak Nih Lagi Asik Kita Simak Ini Apa Aja Perbezaan Di Malaysia Dah Habis Ternyata Jauh Juga Berbedanya Indonesia Malaysia Sekolah Di Malaysia Dari Kelas Singkat Di Malaysia Cuma 5 Tahun Kalau Tempat Kita Di Indonesia 6 Tahun TK Enggak Wajib Yang Diwajib Enggak Wajib Kalau Sekarang Abang Ada PGTK Ada Jajahnya Playgroup Yang Enggak Wajib Kita Iyakan Saja Guys Jadi Bagaimana Nih Korang Sudah Tahu Belum Perbezaan Dari Malaysia Dan Indonesia Mungkin Nanti Ada Ada Yang Mau Malaysia Kadang Pindah Ke Indonesia Gitu Mau Belajar Tapi Anak Kuliah Banyak Anak Kuliah Malaysia Anak Kuliah Biasa Pertukaran Pelajar Di Unsiah Juga Ada Kenapa Tukaran Siswa Saja Guys Tapi Jangan Jangan Pula Tukar Siswanya Yang Masih SD Sekolah Dasar Nanti Malah Nangis Pula SMA Itu Sesuai Nah Kita Teman Semuanya Terima kasih Banyak Buat Orang Semua Yang Sudah Nonton Video Kami Berdua Ini Sampai Habis Nah Jadi Bagi Korang Tunggu Apa Lagi Jangan Lupa Oke Guys Itu Dia Video Kali Ini Dan Satu Pesan Saya Selagi Kalian Masih Muda Oke Saya Fathir Bye 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 Bye